Oke guys, di video kali ini gue akan membahas Spend of Kamen Rider Gadget vs Kamen Rider Legend Yang dimana episode satunya ini fanservice sekali ya, khususnya buat fans dikit Dari segala aspek semuanya dikit Pose handshine-nya, BGM-nya, sound-nya, ya all about dikit lah Cuma ya begitu, durasinya cuma 14 menitan Tapi gak heran sih, biasanya kalau Spend of kayak begini emang bentar Nah, karena bentar, konfliknya dihadirkan juga simple Tapi seru kok, lumayan lah buat menghibur So, untuk itu langsung aja lah ya, ini dia pembahasan Kamen Rider Gadget vs Kamen Rider Legend episode 1 Nah, dimulai dengan scene pemuda yang lagi membawa koper Yang isinya adalah Bad Kamen Rider Pemuda ini bernama Ho-O Kaguya Quads Bukan Ho-Go ya Apalagi So-Go Kalau kemarin kan belum jelas tuh Ho-O apa Ho-Go Atau Ho-Oh Nah, guys, ini tuh fix Ho-Oh Nah, terus Kaguya ini berkata Kamen Rider baru telah lahir Aku menginginkannya Nah, lo Menginginkan apa maksudnya? Hmm Bentar, guys, ya Kita bahas Nah, terus kalau kita lihat Disini kan ada orang-orang dengan pakaian serba putih, ya Yang udah kelihatan banget sih Mereka ini tuh ilmuwan Terus, mereka ini ngapain? Nah, guys Sama Ntar dulu ya Nanti gue bahas Oke, lanjut Di scene berikutnya ini Kita diperlihatkan openingnya Yang dimana pas muka Kamen Rider Legend-nya di shot Kan ada kayak setengah muka Kamen Rider Legend Setengahnya lagi muka Kamen Rider lain-lainnya kan Nah, ini tuh sama kayak di openingnya dikit Yang mana Sokasa kan begitu Setengah mukanya dia Setengah lagi muka Rider Rider Terus ditambah dengan adanya berlian-berlian Beuh Menambah kesan mewah, cuy Padahal baru opening, kan? Lanjut Di tempat lain, Hotaru yang sedang bersama Kajiki Tiba-tiba dipindahkan ke suatu tempat Lebih tepatnya sih Kayak penjara gitu ya Nah, yang membuatnya bingung Kok teman gue jadi beda begini? Oh, no, 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 no Dia ini bukan Kajiki Dia ini Butler Atau disini tuh penyebutannya Batora Ya, emang mirip sih Tapi bisa dibilang dia ini Kajiki versi parallel world Kalau Kajiki temannya Hotaru kan berisik ya Nah, kalau yang Butler ini lebih berwibawa Soalnya kan dia pelayan Jadi benar-benar beda banget Nah, berikutnya ini agak gimana gitu ya Tiba-tiba ada orang lagi mandi Pake berlian Ampe berlian-berliannya tumpah-tumpah begitu Terus menghampirin elu Dengan keikemenannya Emang bener-bener ya Wujisama memang beda No, Hotaru aja ampe melongok begitu Nah, pemuda itu memperkenalkan dirinya Ya, gak perlu gue sebutin lagi lah ya Tadi kan udah Yang mengatakan Bahkan kekuatan gacat lu Belum cukup gojas Dan seketika Butlernya pun memberikan kacamata 3D Sembari menjelaskan apa yang dimaksud Nah, di awal aja kita sudah dikasih BGM-nya dikit Yang dimana BGM-nya ini tuh kan Dipake pas ukasa mau battle gitu kan Coba deh, kalian dengerin lagi Oke lanjut Disini Butler menjelaskan Kalau dunia ini adalah dunia paralel Disini orang-orang hidup berkelimpahan Berkat sistem yang bernama Aurora Kertain Yang memungkinkan mereka menjelajahi dunia Namun suatu ketika Dunia ini pernah diambang kehancuran Setelah sebuah organisasi bernama Hanret Yang berasal dari dunia lain datang Nah, di saat itulah muncul seorang pemuda yang tak lain adalah Kaguya Kaguya memberikan impact besar kepada dunia ini Yang seperti kalian lihat Dunia ini tuh jadi lebih berkilau Dan tentu aja gojas Nah guys, disini kan dijelasin ya Katanya Hanret ini tuh berasal dari dunia lain Bukan dari dunia ini Nah, apakah Hanret ini datang dari dunianya Zio? Karena pas Hanret ini menginvasi Terlihat ada robot raksasa Yang tak lain itu kan adalah Daimajin ya Seperti yang kalian tahu Daimajin itu kan robot raksasa Yang dikendalikan Oma Zio Ditambah lagi pasukan Hanret ini Kasinco Yang notabene anak buahnya Oma Zio Hmm... Gimana menurut kalian? Apakah benar Hanret ini itu datang dari dunianya Zio? Oh iya, satu lagi Disini juga disebutkan nama Aurora Kertain Yang kalau di dunianya dikit itu kan semacam portal ya Yang bisa dipakai sukasa untuk berpindah-pindah dunia Nah, apakah di dunia legend ini Aurora Kertain itu adalah alat yang mirip Deka Driver ini? Sepertinya sih iya ya Terlihat ada ilmuwan yang sedang mengontrol dan meneliti gitu kan? Nah, pas Shotaro dipindahkan ke dunia ini juga pakai portal Yang kemungkinan sih pakai alat ini Pakai bednya sukasa Tapi versi gede, cok Oke lanjut Nah, ini menurutku aneh sih dan lucu Dimana pas Kaguya memperlihatkan kartu-kartunya Yang berupa kartu legend rider Itu kartu kagak terbang coy Harusnya sih berserakan ya Apalagi dibukanya secara cepat begitu kan Itu kartu kayak dilelim Nempel bener Nah, lanjut Disini Kaguya berkata Rider di seluruh dunia sangatlah indah Itu sebabnya dia mengumpulkannya Akan tetapi ada satu rider yang tidak indah Yaitu Gachat Makanya dia memanggil para rider Termasuk Hotaro Untuk membuatnya terlihat indah Oh, kalau gitu berarti Sebelum Hotaro Ada lagi dong rider yang datang ke dunia ini Hmm Siapakah itu? Oke lanjut lagi Nah, dimulai dari sini Adegannya udah berantem Dan berantem aja guys Dimulai dari aksinya Kaguya Yang menggunakan Legend Driver Dan berubah menjadi Kamen Rider Legend Nah, gimana menurut kalian Dan sekuens perubahannya Ya, pasti kalian setuju sih Ini mah Dikit banget Dimulai dari soundnya Yang gagap-gagap gitu kan Yang sama juga pengisi suaranya Kayak Dekadrafer Siapa? Mark Okita Terus efek perubahannya Kalau ini ya Udah kelihatan sih Kayak ada logo-logo ridernya kan Yang memunculkan hologram-hologram gitu Kayak Sat-sat-sat-sat-sat-sat gitu Terus apalagi ya Oh iya pose henshin nya Cara dia memegang kartunya ini suka sebanget sih Yang kartunya itu diarahkan ke depan terus di zoom Dan ya overall mewah sekali sih ini Sampai ada berlian-berliannya juga Dan tak lupa juga karena kaguya bangsawan Ada kayak perayaannya gitu Semacam si was Tapi gak ngomong iwai juga Disini battlernya itu ngomong Dia adalah Kamen Rider Legend sang legenda Yang menerangi dunia dengan cahayanya Sedap Nah setelah itu dilanjutkan dengan adegan pertarungannya Yang dimana style pertarungnya kaguya Bener-bener berwibawa sekali sih Dan juga anggun Sampai-sampai nih ya Itu kasin dijadiin kursi dong Terus tak lupa juga Kamen Rider Legend ini Mengeluarkan salah satu ability-nya Yaitu men-summon rider ala-ala di Enchoy Yang disummonnya itu ada 4 rider Yaitu dari kanan ya Ada Kamen Rider Gaim Hibiki Kaiksa Dan Kiva Tapi kok yang Kaiksa ngomongnya Faiz ya Gaim aja ngomongnya Gaim Dan lagi-lagi guys Setelah disummon Battlernya ngomong Sambil menjelaskan deskripsi setiap ridernya Kayak misalkan Hibiki Yang dikatakan sebagai Kamen Rider yang bertarung dengan instrumen Nah apakah kedepannya akan konsisten seperti ini Mari kita nantikan Terus setelah itu Nah ini yang gua katakan bener kan Aktornya ga mungkin balik Namanya juga Rider Bot Yang balik itu paling suaranya doang Kayak ha hi 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 ha Oke lanjut Karena dari tadi cuma nonton doang Akhirnya kini giliran Hotaru yang beraksi Namun baru setengah jalan Dia langsung diberikan kartu Kamen Rider Kuga sama Kamen Rider Faiz Mana yang ngasihnya juga dipakein lagi Dan Hotaru pun berubah menjadi Kamen Rider Gachat Exit Mighty Yang ternyata ga cuma cosplay doang coy Gaya serta kemampuannya juga bisa digunakan Kayak misalkan finishingnya ini Ini kan gabungan antara dua Rider ya Ada listrik-listrik macam Kuga Kalau lagi Rider Kick Sama tanda jarum ala-ala Faiz Yang kalau kata butlernya Ini tuh gorgeous sekali lah pokoknya Nah setelah itu kita juga diperlihatkan Ability Kamen Rider Legend lainnya Yaitu Form Change Yang dimana Kaguya berubah ke bentuk Kamen Rider Deno Dan lagi-lagi UI dari butlernya yang tak ketinggalan Nah ngomongin tentang Form Change ini Ya sama-sama aja sih kayak dikit Cuma bedanya Kamen Rider Legend ini ada tanda kain selempang emas Dipinggang sama badannya Yang juga sebagai penanda kalau ini tuh Kamen Rider Legend coy Bukan dikit Lanjut Finishingnya juga mirip Deno Dimana kalau Momo taruhkan ngomongnya Nah ini tuh diganti sama Kaguya Yaitu Terus ya begitulah Karena ini versinya Kaguya Jadi dia kayak ada berlian-berliannya gitu Dan terus setelah itu yaudah Modarlah itu si Kasin Dan episode kali ini tuh ditutup dengan kehadiran bosnya 100 Yang bernama Gue gak tau Mungkin 100 juga Yang aktornya itu Ya pasti kalian tau lah ya Furuya Robin A.K.A. Storius Cuma yang jadi pertanyaan Kenapa dia punya Rider Watch Barlocks Seperti yang kalian tau Rider Watch ini kan punyanya Toki Wasugo yang asli ya Terus kok bisa di tangannya Hmm Menarik Mungkin nanti dijelasin Oke guys Itu dia tadi pembahasan mengenai Spin-off Kamen Rider Gajad Versus Kamen Rider Legend Nah Sekali lagi guys Episode 2-nya Tayang 26 November Jadi masih lama lagi nih Akhir bulan Yaudah lah Kalau gitu sampai disini aja pembahasannya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Tampaknya Tampaknya